Cahadu Rasim bukanlah seniman biasa, ia merupakan salah satu tokoh pejuang kemerdekaan yang berani berkata tidak pada penjajah. Perjalanan Lop Surabaya kali ini tentang tokoh adalah seorang tokoh yang berkarya di kota Surabaya, Gododur Rasim namanya. Beliau yang lebih akrab dikenal dengan nama Cahadu Rasim dilahirkan di kota Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan legenda ludruk Surabaya. Cahadu Rasim memperkarsai perkumpulan ludruk di kota Surabaya. Pembentukan ludruk tersebut didukung oleh Dr. Sutomo atau yang dikenal dengan nama Pak Tom, sahabat beliau. Cahadu Rasim menggunakan ludruk untuk menghibur rakyat sekaligus mengkritik pemerintah kolonial pada masa itu. Ludruk pun menjadi hiburan rakyat Surabaya semenjak masa kolonial. Cahadu Rasim bukanlah seniman biasa, ia merupakan salah satu tokoh pejuang kemerdekaan yang berani berkata tidak pada penjajah. Ada satu parian beliau yang mengkritik keras penguasa Jepang dan sangat menggelagenda. Begupo no Maedoro, Melok Nippon, Tabasoro. Penguasa Jepang saat itu awalnya tidak mengetahui arti kata-kata tersebut, hingga akhirnya mereka tahu dan menjadi sangat marah. Cahadu Rasim dan rekan-rekannya pun ditangkap saat menggelar pagelaran ludruk di kota Mojorejo, Kabupaten Jombang. Enggak saat ini ada dua versi yang menyebutkan tentang kematian beliau. Menurut satu sumber, Cahadu Rasim meninggal di penjara karena dibunuh tentara Jepang pada tahun 1944. Agar tetapi ada sumber lain yang mengatakan Cahadu Rasim meninggal setahun setelah dibebaskan pada bulan Agustus. Beliau dimakamkan di makam tembok, tepatnya di belakang dari kampung ilmu Jalan Semarang, Kota Surabaya. Di sini beliau dimakamkan di sebuah pemakanaman umum, dan kita bisa menemukan makam beliau dengan sangat mudah. Ada patung beliau yang dilengkapi dengan prasasti tentang parian yang melegenda dari kata-kata beliau. Penghormatan tertinggi juga diberikan kepada Cahadu Rasim. Salah satunya penggunaan nama beliau menjadi sebuah gedung kesenian kebudayaan Jawa Timur di Kota Surabaya. Di gedung kesenian Cahadu Rasim inilah ludruk, parian, dan seluruh kesenian diangkat, diperkenalkan kepada warga. Dan ada satu pesan tentang bagaimana beliau memperkenalkan ludruk kepada warga Surabaya tidak hanya sebagai sebuah kesenian, tapi juga sebagai sebuah semangat untuk pertempuran. Dari Cahadu Rasim kita belajar bahwa perlawanan tidak harus menggunakan senapan, perlawanan tidak harus berperan, tapi perlawanan juga bisa menggunakan karya. Dan itulah catatan kakin tentang Cahadu Rasim. Dan jangan lupa follow, like, dan subscribe YouTube Love Surabaya.